Saya sebagai ketua umum partai karena rule of the games dari pemilu itu kan partai yang harus memilih calon. Nah ini kebetulan calon ada tiga dan saya ditugasi oleh kongres partai sebagai ketua umum untuk memilih nanti calonnya. Nah saya selalu lihat-lihat mana yang bagus ya, oh ini, oh lihat lagi, sampai saya kontemplasi, sampai saya bicara sama bapak saya, terus saya tanya lihat-lihat-lihat. Nah akhirnya tentu harus ada keputusan, jadi bukannya asal, oh kamu jadi pemimpin, bagaimana nanti akan menaungi rakyat? Kalau saya bilang pemimpin itu adalah payung yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Nah apa? Jadi dengan saya pilih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD memenuhi tiga syarat sebagai pemimpin tersebut. Pertama, mereka saya lihat energi, energi dan stamina sangat diperlukan memimpin sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi kalau tidak bisa keliling republik yang begini besar, lautan kita itu lebih besar dari kepulauannya. Capek loh kalau mesti benar keliling Indonesia sampai kampung-kampung gitu, tapi enggak apa-apa, saya senang aja. Kedua, itu beliau cerdas, Pak Ganjar itu kan kader, jadi udah saya liatin. Semua kader saya ini saya liatin kok, untuk kaderisasi. Memang harus gitu, ada yang mengatakan, katanya kenapa kok disebut kader ya? Emang kader? Itu persoalan saya. PDI, perjuangan, saya enggak tahu lain partai. Jadi cerdas, lalu baik, dan yang paling penting, berempati pada wong cilik. Ketiga, 21 program kerakyatannya menjadi jalan Indonesia yang lebih hebat, unggul, berdiri di atas kaki sendiri dan bermartabat. Kalau saya memang berkeinginan, Pak Ganjar saya tanya dulu, kamu kalau saya tugasi, nanti marah juga kalau orang bilang ditugasi. Memang saya harus menugasi, beliau kader. Lalu Pak Mahfud saya tanya juga, kalau nanti saya jadikan presiden dan calon presiden, harus menjalankan ya, yang namanya rencana untuk bagaimana memimpin bangsa dan negara ini. Sehingga, apa yang dicita-citakan oleh para pendidik bangsa, rakyat kita.